Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Youtube, kita berjumpa kembali di Meja Yansa Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya terlebih dahulu Agar kita semakin semangat menghadirkan resep di channel Meja Yansa Kali ini, telur dadar padang yang super tebal dan enak ada di channel kita Bahan terdiri dari 6 butir telur 10 pisis cabai merah 6 batang daun bawang 6 siung bawang merah 6 siung bawang putih 5 sendok makan minyak goreng 1 sendok teh garam 3 per 4 sendok teh bumbu penyedap 3 per 4 sendok teh merica halus 6 sendok makan tepung terigu 6 sendok makan kelapa gongseng atau sering disebut dengan serundeng atau disangrai Dan 6 sendok makan minyak goreng Cara membuatnya Haluskan cabai merah, bawang merah, dan bawang putih hingga halus Boleh menggunakan blender Masukkan minyak goreng Masukkan minyak goreng untuk mempercepat proses penghalusan sebagai pengganti air Iris daun bawang Iris daun bawang Pecahkan telur Masukkan minyak goreng Masukkan bumbu yang dihaluskan Daun bawang Serundeng Tepung terigu Merica Bumbu penyedap Garam Dan aduk rata Terima kasih telah menonton Siapkan teflon 16 cm Tuang sekitar 6 sendok makan minyak goreng Tabur sedikit dengan tepung terigu Agar tidak mudah gosong ke dalam minyak goreng Setelah agak panas Tuang adonan telur ke dalam teflon Ingat gunakan api paling kecil Masak 25 hingga 30 menit Selanjutnya untuk membalikannya Letakkan letakkan teflon lebar di atas teflon yang sudah ada telur dadar Lalu letakkan kuali sedang di bawahnya Agar tetesan minyak goreng atau telur dapat ditampung oleh kuali Balikan Selanjutnya Selanjutnya Letakkan telur dadar ke dalam teflon 16 cm kembali Masak sekitar 5 menit Dengan tetap menggunakan api kecil Angkat dan hidangkan Ini dia telur dadar padang Yang super tebal dan enak di channel youtube Meja Yansa Jangan lupa di subscribe ya Silahkan coba di rumah Dan selamat menikmati Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh